Pasca ditemukannya butiran plastik pada beras bantuan nasional non-tunai atau BPNT di Cianjur, Jawa Barat, petugas gabungan dari Muspika Kecamatan langsung melakukan penelusuran mulai dari penerima manfaat hingga ke agen warung. Tim koordinasi BPNT dari Muspika Kecamatan Bojong, Picung, Cianjur melakukan penelusuran lebih lanjut pasca ditemukannya biji plastik di dalam beras bantuan pangan non-tunai BPNT. Petugas melakukan pemeriksaan sisa beras yang ada di keluarga penerima manfaat maupun sisa beras yang ada di agen Iwarung. Dari hasil penelusuran petugas tadi temukan adanya butiran plastik namun sejumlah warga penerima bantuan mengaku beras tersebut sudah dibersihkan untuk dimasak dan sisanya diamankan polisi Resor Cianjur. Sebelumnya beras bantuan non-tunai BPNT diterima sejumlah warga penerima manfaat di desa Sukaratu Kecamatan Bojong, Picung, Cianjur. Mereka menemukan adanya butiran plastik saat dibersihkan sebelum dimasak. Sementara itu Kapolsek Bojong, Picung, mengatakan sudah melakukan penyelidikan terkait adanya biji plastik yang bercampur dengan beras. Polisi juga sudah mengamankan sejumlah karung berisi beras BPNT untuk diselidiki lebih lanjut. Dari hasil penelusuran ada beberapa warga yang sudah memasak beras tersebut dan sudah dimakan. Namun untuk sisa beras lainnya pihaknya belum menemukan butiran biji plastik. Hingga saat ini baru sekitar 4 karung besar yang ditemukan adanya biji plastik. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isan, Ayus melaporkan.